Saudara nelayan lokal Desa Pasar Seluma, Kabupaten Seluma menolak adanya nelayan dari wilayah lain yang datang melaut menggunakan alat tangkap dengan jenis berbeda. Nelayan lokal Desa Pasar Seluma, Kecematan Seluma Selata menolak keberadaan nelayan dari wilayah kabupaten lain yang datang ke perairan desa mereka. Menolakan ini disampaikan nelayan karena nelayan luar daerah tersebut menggunakan jaring milenium yang berbeda dengan alat tangkap milik nelayan lokal. Penggunaan jaring tersebut dikhawatirkan akan banyak menghabiskan populasi ikan di perairan Desa Pasar Seluma. Untuk itu, para nelayan meminta agar nelayan berasal dari luar daerah tidak terlalu dekat ke pesisir pantai saat melaut melainkan hanya menangkap ikan ke wilayah tengah perairan. Nelayan setempat juga tidak akan melakukan kekerasan ataupun terlibat komplik dengan sesama nelayan tradisional. Cuman jangan sampai ke pinggir. Kalau itu tidak masalah, tidak sama-sama mau cari makan. Yang penting jalannya wajib. Diantara nelayan yang menggunakan jaring milenium itu seharusnya mereka minta saling hargai di sini. Kontraknya mereka akan ada lenver sendiri. Malah hal ini tidak saling ganggu di tempat pencarian. Itu sudah kami sepakat dan mereka sudah sepakat. Adapun wilayah Desa Pasar Seluma, hampir sebagian besar warganya berprofesi sebagai nelayan. Sedikitnya ada 40 kepala keluarga yang menggantungkan hidupnya dari hasil laut. Dari Kontipter Seluma, Topan Libero Teber Bengkulu melaporkan.